Halo Intopress, gue Ananet, balik lagi dari channel Bungkus yang mau makan ketoprak tapi pakai Indomie, pakai rendang, eh bukan, Indomie rendang. Ini di belakang gue ada kuliner khas BSD, beneran guys, BSD itu walaupun dia isinya cuma gedung-gedung kaku, bangunan-bangunan kaku, tapi dia punya kuliner khas daerah, yaitu ketoprak Indomie. Ini namanya yang paling top nih, ketoprak Indomie Mbak Rin. Gak bisa lihat segeris. Lo yang deket dah, please. Yuk. Ya guys, hari ini gue lagi sebenarnya ada satu tempat makan yang pengen gue datengin karena gue suka banget rasanya, cuman sayang kita gak diijinin ya. Ya, gue hargai karena mungkin ini keberlangsungan usahanya dia. Cuman anyway, hari ini gue baru tahu, udah berapa bulan ya, hampir setengah tahun gue pindah ke BSD, gue baru tahu ternyata selama ini yang gue lihat di sosmed, ketoprak Indomie, Indomie Bangladesh. Itu tuh tempatnya ada di sepanjang jalan ini semua. Jadi kalau kalian lewat ke ASBSD dari arah mana tuh ya, pokoknya ASBSD ini ke belakangnya itu tuh banyak banget jajanan, terutama ketoprak Indomie ini tempatnya sepanjang jalan. Nah, salah satu ketoprak Indomie yang paling top itu namanya ketoprak Indomie Mbak Rin. Bener ya Bang ya? Nah, ini salah satu ketoprak yang paling top, yang waktu pada masanya viral ini ramenya bukan main. Dan gue baru tahu ternyata ada di sini, langsung cikin tanjok ngobrol karena gue langsung main makan, lapar banget. Ayo bro. Nah, ini dia nih. Gue langsung bikin berapa nih mas? 10 porsi. 10 porsi? Iya. Ini kalau misalnya lagi sibuk-sibuknya, berarti bikinnya langsung full satu meja? Langsung full, kalau full itu bisa 20-21 porsi. 21 porsi, ini mas Rin, bukan? Bukan. Bisa, mas. Maaf, mas. Iya, adiknya. Oh, adiknya? Iya. Mas siapa, maaf? Mas Mupit. Mas? Mupit. Mas Mupit. Oh, mas Mupit. Berarti ini memang dari awal jualan ketoprak baru ada Indomie-nya atau gimana mas? Dulu sempet petelele. Oh gitu. Iya. Terus sekarang ketoprak Indomie. Ganti ke ketoprak Indomie. Iya, udah mau jalan 3 tahun. Udah mau jalan 3 tahun, lama juga ya. Emang dari awal 3 tahun yang lalu tuh udah ketoprak Indomie? Kurang lebih gitu, Kak. Dan, tapi langsung viral apa gimana tuh, Mas? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Baru rame itu setelah kapan, Mas? Kita itu enggak tahu, Kak. Setelah tahun lalu ya? Iya. Tahu-tahunya rame aja gitu. Tahu-tahu tiba-tiba rame? Iya. Berarti awal-awal buka, belum serame seperti yang waktu viral kemarin ya? Iya, terus sekarang. Bahkan Mbak Rin sendiri kaget gitu. Kenapa tiba-tiba banyak orang yang datang? Sampai saya lihat di sana yang Mbak Rinduan masih punya juga sama? Sama. Awalnya dari mobil pickup ini satu, akhirnya bisa bikin warung di sana. Yang Mbak Rinduan tuh tempatnya lebih gede dan ada angkringan ya? Masih sama juga semuanya? Iya, sama. Oke. Berarti jam operasional mulai jam 6 sore sampai jam berapa, Mas? Jam 6 sore sampai jam setengah 6 pagi. Oh, setengah 6 pagi? Setengah 6 pagi. 12 jam, Mas? Iya. So, sampai jam berapa orang bisa makan di sini? Jam setengah 6 tuh masih ada yang datang? Paling jam setengah 5, jam 5. Barang abis ngapain, Mas? Nongkrong? Iya, biasa nongkrong. Mungkin yang lain kan? Mungkin pusing, nongkrong pasti. Positif ya, guys? Ada penyesuaian bumbu nggak, Mas? Karena pakai Indomie? Iya, kalau Indomie-nya 20, ini ke-20. Bumbunya? 20? Iya. Nggak untuk si ketopraknya ini? Ada penyesuaian bumbu? Nggak ada, sama aja? Sama. Kalau dia triple, double, bedah. Kalau malem, biasanya double ada yang triple. Kalau malem? Iya. Oh, s**t. Ketoprak Indomie triple. Ketopraknya tapi satu porsi Indomie-nya triple, gitu? Ketopraknya 3. Pas nih, kalau setengah jadi nggak kebanyakan. Iya. Karena udah ada mie, Mas. Kalau nggak pakai mie, satu itu? Kalau kalau pakai mie, ya satu. Ketoprak doang berapa? 15? 15 gitu, siapa setelur. Ini tuh pakai gula merah nggak, Mas? Iya, udah dicambut di... Di kacangnya, ya? Jadi kacangnya sendiri udah manis, ya? Iya. Karena gula merahnya udah dicampur, guys. Sebenarnya yang di sini yang pertama kali jual ketoprak Indomie itu siapa sih, Mas? Dulu Mang Ade, kan? Oh, dulu Mang Ade, ya? Cuman yang sekarang yang lebih rame, Mbak Rin. Alhamdulillah. Kalau seberang masih nggak. Apalagi kalau malam minggu. Malam minggu, ya? Iya. Kalau bikin. Dan di sini andalannya, ketoprak Indomie, tapi Indominya rendang. Betul sekali. Betul ya? Specialer-nya rendang. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Oke. Mas saya nyobain deh, Mas Mufit deh. Iya. Ketoprak Indomie rendang. Level pedasnya sesuai anjuran Mas Mufit aja, enaknya seperti apa saja ikut. Siap. Berapa nih? Satu atau dua? Satu aja dulu. Satu, siap. Proporsi berapa harginya? 20. Oh, 20 ribu. Kurang, guys. 20 ribu udah satu paket sama telur. Udah? Tiga telur juga? Udah. Udah. Mantep. Telurnya bisa pilih nggak? Dadar atau ceplok? Paling dadar. Paling dadar? Saya nyikut aja kalau gitu. Oke, siap. Mohon ke Mas Mufit. Oke. Oke. Akan tangan. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati